Pemirsa Bupati Pamekasan Madura Jawa Timur kembali melepas siswa lulusan SLTA Penderima Beasiswa Kedokteran Unir Surabaya. Pelepasan sekaligus pembekalan pada siswa penerima beasiswa dokter ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menjadi generasi muda hebat masa depan. Bertempat di Pendopo Agung Ronggo Sukawati Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur pada Jumat sore 8 Juli 2022 Bupati Badrut Tama melepas 38 siswa lulusan SLTA untuk mengikuti tes calon mahasiswa kedokteran di Universitas Airlangga Surabaya. Acara pelepasan calon mahasiswa penerima beasiswa itu dihadiri langsung oleh Segda Kabupaten Pamekasan Totok Hartono, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabak Kesra Setdakab, dan beberapa pihak OPD lainnya. Pelepasan sekaligus pembekalan siswa calon penerima beasiswa kedokteran Unir ini Bupati Badrut Tama memberikan semangat kepada para siswa dan siswi untuk tetap optimis dan terus berusaha belajar agar lulus. Selain itu, para orang tua yang juga hadir mendampingi para siswa ini juga diminta untuk mendoakan anaknya agar pada saat mengikuti tes berjalan lancar dan lulus semua. Karena selain para siswa, ikhtiar belajar dan berusaha, doa orang tua merupakan ujung tomba keberhasilan para siswa yang mengikuti tes ini. Biasiswa kedokteran ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Unir Surabaya sudah berjalan sejak tahun 2021. Di tahun 2022, meski hanya mendapatkan kuota 4 orang dari 38 siswa, namun pemerintah Kabupaten tetap optimis para siswa dan siswa ini lulus mencapai 20 orang dari 38 orang. Para siswa dan siswi yang lulus nantinya ini, pemerintah Kabupaten menanggung biayanya dengan anggaran daerah, mulai dari uang masuk, sumbangan pembangunan hingga uang semester bagi para siswa yang lulus di Unir. Biasiswa kedokteran ini merupakan program prioritas Bupati Badru Tamam di bidang pendidikan, dari 5 program prioritas lainnya. 38 calon dokter baru yang kemitraan antara pemerintah Kabupaten dengan Universitas Air Langga ini, hari Senin, tanggal hari Senin, jam 7 pagi akan melaksanakan ujian di Universitas Air Langga. Para siswa dan siswi yang mengikuti ujian jalur Biasiswa Kedokteran di Unir ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM generasi muda menjadi generasi hebat masa depan. Adanya program Biasiswa Kedokteran oleh pemerintah Kabupaten Pemekasan ini sangat membantu bagi masyarakat Pemekasan yang kurang mampu di bidang ekonomi. Salah satunya Adelia Pramesti Melianza, dirinya bisa ikut tes kedokteran jalur Biasiswa Pemerintah Kabupaten Pemekasan ini dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten yang sudah memberikan kesempatan untuk ikut tes kedokteran jalur Biasiswa. Tentunya saya sangat berterima kasih banyak kepada Bupak Upati karena dengan adanya hal ini kami yang masih kekurangan biaya atau yang mempunyai prestasi bisa dengan lebih semangat lagi buat tesnya, buat masuk kedokteran, apalagi ini semuanya masuk APBD dan dibiayai. Sebelumnya juga kan belum ada Biasiswa seperti ini di Pemekasan. Adelia Pramesti dengan berparas cantik ini berharap program yang luar biasa pemerintah Kabupaten Pemekasan di bidang pendidikan ini semata-mata untuk kemajuan SDM Pemekasan ke depannya. Dari Pemekasan, Madura, Jawa Timur, Rizki Adi Madu TV mewartakan.